Terima kasih telah menonton! Oke, hari ini gue mau review motor Aerox Selatan, Aerox yang manis ini nih, ini bapak gurunya, kenalin bapak, ya perkenalkan nama gue Ipul, Ipul, Imut Powerful, enggak bukan ramah, Ipul, Ipul, nama panggungnya Ipul ya, nama panggungnya Ipul, ini Aerox lu, Aerox New ya, Aerox New tahun 2021, ABS Connected Oke, boleh kan gue review motor dulu kan? Boleh dong Ntar dulu ya guys Ada pesawat Kita mulai dari mana dulu nih Ram? Mungkin dari bagian cockpit dulu ya Oke, lo jelasin ya Ram Di cockpit Aerox Selatan gue, si Herbie ini simpel sih, gak terlalu rame atau mewah Di bagian hand grip, gue masih pakai originalnya Aerox Terus, cuman di bagian saklar kirinya gue udah ganti Gue menggunakan saklar Vixen Vixen Old ya, ini gue beli di harga 3,5 Ori ya Terus di Yamaha X1, apa, Spionnya gue menggunakan Yamaha X1 Yamaha X1 gue beli Rp 95.000 Di Holdernya gue pakai Gope 30 Cuman yang Rainbow nih, yang Rare Ini harganya tuh Rp 275.000 Terus, bagian kanannya Master Ram Master Ram gue menggunakan RCB S1 Blue Waktu itu gue beli di Autista Sebelah kanan doang tuh Rp 1,1 Dengan ditemani tabung Light Tech Ini yang kopi ya Yang kopinya itu harga Rp 4,5 lah Terus, bagian apa lagi nih? Windshield Windshield gue menggunakan bening Ya, ini harga berapa ya? Rp 45.000 lah Terus, ditemani baut-baut manis Ini titanium blue purple Empat set ini tuh harganya Rp 180.000 Udah, di bagian kokpit simpel sih Gak terlalu rame juga Terus, lanjut ke bawah ya? Iya ya, ini? Ini kulit kambing nih Ini kulit kambing nih Kulit kambing ya, kulit ular ya? Iya, kulit ular Ini tuh yang dasi gue menggunakan Carbon Kevlar Hexagon Biasa, warna hitam Cuman yang putihnya ini Hexagon yang lebih mungkin di kelas atasnya Namanya tuh Hexagon Texalium Silver Buat keseluruhannya itu full body Sampai ke belakang-belakang Full body sampai ke belakang-belakang Intanya full body halus lah Buat masalah harga full body Sorry banget, gue gak bisa Gue gak bisa nyebutin harganya berapa Karena terlalu sensitif Kalau misalnya lu mau proyekan sama kayak Herbie Lu bisa Carbon di Instagramnya ada Carbon Kevlar Lanjut lagi kemana nih? Ke bawah nih, kaki-kaki Ke kaki-kakian ya? Iya Di kaki-kakian gue dari velg dulu deh Dari velg gue pake RCB Cuman udah gue repaint orange semikrum RCB gue ngangkat di harga 1,8 Repaintnya gue di T-Paint Custom Itu ke-6,4,5 Terus DASI Eh DASI apa sih? Namanya DIS DIS gue menggunakan Bipiro Orange Floating ukuran 2,60 Ini gue dengan harga 6,5 Terus Kaliper Kaliper RCB Blue Itu di harga 600 Sama ditemani ya Ini masih baut-baut biasa sih Masih baut Pro Bolt lah Satu set depan sama asroda itu Semuanya 550 Lanjut lagi ke bagian ini ya Headlamp nih Headlamp belum ya? Di bagian headlamp Baru aja kemarin gue kelar project Itu Lusa lah Belom lama Gue meng Boleh Boleh dinyalain Bentar Nah ini dia Ini tuh jadi bilet Di collab dengan hexaframe BMW Yang dimaksud hexaframe BMW itu Yang mana? Yang ini nih Di luarnya Si bilet Nah ini hexaframe BMW Jadi ini di hexaframe BMW itu gue bikin di harga 1,8 Sebelum ditemenin sama bilet Nah biletnya itu sama lampu tembaknya segala macem Itu 4,3 Nah kalian kalkulasiin aja tuh harganya berapa Sekian lah ya Sekian lah Ya sekian lah Matematika gue begitu lah Oke sekarang ke belakang ya Kenal pot Kemana? Kenal pot Kenal pot ya? Baru ya? Baru itu juga Dapet juga Ini gue dari Salvatore Dari Endosa Alhamdulillah Gue dari Salvatore X House Thank you juga buat Salvatore Ini tuh Yang inlet 50 Namanya tuh Salvatore Galaxy V2 Rainbow Boleh dong Boleh dong Ini menurut gue sih Gue karena gak suka Kenal pot yang terlalu bising ya Ini bising banget Suaranya Gak ramah lingkungan Jadi cocok buat kalian yang bener-bener pengen bacot-bacotan di jalan Menurut gue Salvatore Galaxy V2 worth it Oke lanjut lagi ke bagian mana? Ini? Sok Sok gue masih standar originalnya Cuman pake stiker awalin doang Mudah-mudahan nanti ada MSN Indonesia Kalau ada rezeki ya Amin Lanjut ke kiri Ke kiri gak ada apa-apa sih Paling langsung ke ini aja ya Kirian Kiriannya Kirian Herbie Itu udah full derajat Gue full derajat kiriannya itu 13,8 Persepiti gue pake PCX Thailand Rollernya 5 Make 8 gram Satunya 13 Terus Per Sentrynya gue pake Xeon Udah gitu doang Terus di bagian mesin-mesinnya Gue udah porting noken Noken gue custom Stroke up juga Stroke nya juga gue custom Sama Rimap Echu Jadi kira-kira Spek Herbie Aerox Selatan itu apa coba Gue gak mau kasih tau kayak Yaudah itu doang Kiporno Rimap Echu Sama Kruk As gitu doang Oke Terus Suka dukanya apa nih Suka Suka duka pake Herbie Rungkat 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 rungkatan di mesin Alhamdulillah Herbie ini Gak manja ke gue Pengertian Pengertian kalo majikannya gak punya duit Kalo suka-sukanya ya Yaudah simple Gue modif kayak gini Yang tadinya gue gak suka look-look gambot ya Dari jaman gue main Thailand Gue suka yang main style-style Ceper Jadi makanya gue konsepin ke Aerox gue main style Oga Jinjit Oga Jinjit style Terus Lu mau Eh mau Apa tuh Turing Gimana nih kemana aja Turing Bawa Herbie ini Herbie udah kemana aja nih Alhamdulillah Pertama baru turun Herbie itu di bulan November 2021 Di Desembernya gue langsung solo riding ke Semarang Simpang 5 Ke Semarang Simpang 5 Lalu Lalu Ke berikutnya itu gue gak jauh sih dari Jakarta ya Gue langsung ke Bandung itu juga solo riding Yang sama gue bukan Belum Belum Itu gue masih belum kenal dia Gue masih belum kenal Belum kenal Masih belum kenal Itu gue solo riding ke Bandung Bogor Bandung Bogor Dan baru Riding Ke Bandung lagi sama Ma Irma ini sama temen-temen yang lainnya Seru gak tuh ke Bandung tuh Seru sih Lagi ya Lagi ya Lagi ya Yang tadinya cuma main-main doang Kayak berasa jadi tamu banget gitu Iya Nanti di schedule kan lah Oke Udah mungkin dari Herbie gini doang ya Eh simpel soalnya gak ada apa-apa Pokoknya konsep gue tuh ya Simpel tapi Enak dilihatnya gitu Manis ya Sakit dilihatnya Yang penting Manis Simpel tapi bikin sakit mata Udah gitu doang Sama dompet Gak beter Enggak sih Dompet gue tipis Dompet gue semua tipis Goceng ya Oke Rem Sekian ya Mungkin review motor lu Thank you banget Lu udah mau Di review motornya Aman 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 Ada yang mau dipromosikan Mungkin Instagram atau TikTok Lu kan lagi Apa tuh Lagi Lagi hits banyak ya Enggak Enggak Sampai ada yang usik ya 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 Sampai ada yang usik apa tuh gitu Slow low aja nih IG lu apa nih Ram IG gua ramadhan ntar ditulis ya ramadhan nnya 3 ID tiktok gue aerok selatan dan buat kalian yang mau preorder aerok selatan V2 hoodie sama kaos itu udah open PO sampai 28 Februari kemarin sold out ya Ram sold out kemarin yang V1 sampai 150 piece thank you banget yang udah support oke oke selur cukup sekian ya review motornya aerok lama nih yang ganteng ini yang mudah-mudahan makin berkam makin banyak lagi endorseannya ya Ramai ya amin 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 dan lo semua yang belum subscribe jangan lupa di subscribe like and comment oke bye